Pemirsa pembangunan desa untuk target desa mandiri diwujudkan dengan berbagai program desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa dan juga dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah. Salah satu realisasi ADD dan juga dana desa adalah untuk program pemberdayaan perempuan. Di Maluku sendiri terpantau program pemberdayaan perempuan sejauh ini telah berjalan sangat baik dan indikatornya bisa dilihat semakin banyaknya kelompok usaha-usaha kecil di Maluku yang digerakkan oleh kaum perempuan. Keberhasilan sejumlah desa dan juga negeri di Maluku dalam menggerakkan sektor usaha yang dikelola oleh kaum perempuan sendiri menunjukkan dampak nyata pengolahan ADD dan juga dana desa untuk semua elemen masyarakat. Seperti di desa Waiheru, Percamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon ini, di sini ada satu UMKM yaitu Torashifamaju yang bergerak di bidang kuliner spesifiknya adalah pengolahan pangan kering khas Maluku. UMKM ini dikelola oleh para perempuan yang terampil dan juga saat ini telah direkomendasikan oleh pemerintah desa sebagai leader UMKM desa yang dukungan anggarannya tentu saja berasal dari dana desa. Bentuk pemberdayaan kelompok usaha ini telah berjalan baik sekali selama beberapa tahun terakhir ini dan semua pembiayaan berasal dari dana desa. Bahkan tahun 2022 lalu pemerintah desa Waiheru telah menggulirkan bantuan untuk pengembangan UMKM Torashifamaju ini sebesar Rp21.250.000. Alokasi dana ini juga sebagai wujud dukungan bagi para perempuan yang menciptakan produk-produk bernilai ekonomi tinggi sehingga menciptakan masyarakat desa yang mandiri. Nah terkait dengan hal ini saya sudah berada bersama dengan ibu-ibu cantik dari UMKM Torashifamaju dan juga bersama dengan Umi Iva beliau adalah ketua dari UMKM Torashifamaju. Kita akan tanya-tanya nih Umi. Selamat pagi Umi. Pagi. Bagaimana nih kemudian UMKM Torashifamaju ini? Awal terbentuknya gimana? Awal terbentuknya ya pada bulan Juni tahun 2021 itu dari pemerintah desa percaya kami 10 orang satu kelompok itu untuk mengikuti pelatihan bahan-bahan yang dikelola itu dari daerah sendiri. Hasilnya dari daerah sendiri. Alhamdulillah kami sampai sekarang ini kami jalankan dengan baik. Masih eksis ya Umi ya? Sebulan bisa produksi berapa kali? Alhamdulillah. Sebulan itu bisa 3-4 kali. 3-4 kali produksi ya. Kalau selama proses produksi tantangan yang paling besar dihadapi oleh teman-teman dari UMKM Torashifamaju ini apa Umi? Ya ada kekurangan-kekurangan juga yang masih kita harus penuhi. Tapi alhamdulillah dari kelompok ini kita mulai itu dengan anggota masing-masing. Masing-masing mengumpulkan satu orang 50 ribu buat pertama. Habis itu dibantu oleh desa. Kemarin ada dibantu oleh desa. Alat-alat yang kita butuhkan itu alhamdulillah sekarang ini sudah ada. Dan insya Allah ke depannya kita lebih maju lagi. Semangat untuk bekerja. Luar biasa. Omsetnya Umi bagaimana sekarang? Omsetnya ya cukup. Alhamdulillah cukup juga untuk kita ibu-ibu yang ikut ini. Membantu rumah tangga masing-masing. Ada sedikit untuk memenuhi kebutuhan kami juga. Jadi UMKM-nya tetap eksis. Ibu-ibunya juga terbantukan dengan adanya UMKM Torashifamaju. Dan juga tentu saja dibantu oleh alokasi dana desa ya. Mantap Umi. Semoga harapan kami. Semoga desa lebih perhatikan lagi untuk kita. Biar kita lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Baik. Terima kasih banyak Umi. Nah Epi, Fenri dan juga Pemirsa Jendela Negeri. Selain dukungan pemerintah desa melalui alokasi dana desa untuk pengembangan UMKM Torashifamaju ini juga tidak lepas dari tentu saja pendampingan tim penggerak PKK desa. Mulai dari proses pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produksi, hingga penjualan kelompok usaha ini juga didampingi oleh tim penggerak PKK desa yang ada di Waiheru ini. Pemirsa Jendela Negeri, kelompok usaha Torashifamaju kini telah menunjukkan kemandirian mereka berbekal pengetahuan dari pelatihan kesejahteraan dan juga keterampilan yang membuat para perempuan semakin mandiri dan juga handal dalam mengelola usaha mereka. Pemerintah desa Waiheru juga kini telah menjadikan kelompok usaha Torashifamaju ini sebagai motivasi dan juga role model bagi kelompok usaha lain yang dibantu oleh pengembangannya menggunakan dana desa. Hal ini tentu saja demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat terlebih khusus kaum perempuan bukan saja di Waiheru tapi juga di Ambon secara keseluruhan dan juga di Maluku dan yang paling penting kita bisa melihat bahwa alokasi dana desa dapat dimanfaatkan dengan maksimal bagi kepentingan bersama dan tentu saja menuju desa yang mandiri. Baik demikian yang kami dapat laporkan dari Waiheru, kini kita kembali lagi ke studio untuk Maluku hari ini.